selamat menikmati sebelum kita mulai pelajaran ini alangkah lebih baik untuk ketua kelas silahkan dikirim doanya terlebih dahulu siapa berdoa 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 sudah siap menerima materi hari ini sudah jadi siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu saya apa sudah kita mau pelajari tentang pada manusia coba dulu silahkan organ-organ apa saja yang terlibat pada manusia itu organ-organ beropongan bangun besar dan juga jadi organ-organ yang terlibat dalam percanaan pada manusia itu terdiri dari yang pertama melalui mulut kelongkongan lambung usus besar usus halus maaf usus besar dan juga terakhir melalui anus coba perhatikan ibu di depan ibu sudah melakukan apa benar-benar benar-benar apa yang dapat kita anggur dari benar-benar itu silahkan nangat tangannya iya coba Sina saya saya menemukan menghirup oksigen dan mengeluarkan langsung di oksigen menghirup oksigen dan mengeluarkan langsung di oksigen lagi saya bu jadi sama ya benar jawaban dari Pina dan juga Dewi kita bernafas dan juga mengeluarkan karbon dioksida jadi sesuai dengan materi pelajaran hari ini yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia selamat menikmati ya ya yuk Terima kasih. Di tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ada tiga. Yang pertama, dapat mengidentifikasi struktur organ-organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, yaitu dapat menjelaskan fungsi struktur organ-organ pernafasan pada manusia. Lalu, didengarkan. Yang ketiga, yaitu dapat menginformasikan, mencari informasi berbagai sumber tentang kelainan-kelainan dan jangguan-jangguan yang terjadi pada sistem pernafasan manusia. Ada pun, ibu menggunakan metode di sini, ibu menggunakan metode drama, diskusi, dan juga perundasan. Dan model yang ibu pakai, yang sekarang, yaitu picture and picture. Karena picture and picture ini, ibu mempunyai gambar-gambar, otoran bergambar-gambar, dan kalian analisis, ibu bagikan LDS, dan ibu bagikan kalian kelopok, dan analisis, dan urutkan gambar-gambar dengan urutan yang logis. Jadi, ibu akan membuat sebuah peta konsep untuk memudahkan kalian dalam mempelajari materi hari. Tahan nafas. Yes, jadi, sistem pernafasan pada manusia itu merupakan serangka yang keproses langkah-langkah, pengambilan oksigen, dan pengeluaran zat cisa, berupa karbondioksida dan juga wapai. Sekarang ibu mempunyai organ-organ dalam sistem pernafasan pada manusia. Di sini, yang pertama, kita membahas tentang organ dulu, ya. Organ-organ dalam sistem pernafasan pada manusia, yang pertama, udara masuk melalui hidung. Yang ini ada A, terdapat hidung, yang di mana hidung ini tempat penyaringan dan tempat penghangatan. Dan, yang kedua, kemudian melalui ke varik, yang di mana varik ini merupakan persimpangan tenggorokan dan juga kerongkoman. Dan, kemudian melalui ke varik, yang di mana varik ini pangkal tenggorokan. Dan, terdapat pita suara atau siring. Dan yang terus ke udara masuk melalui jalannya pernafasan, yaitu ada yang dinamakan dengan rakea. Dan, kemudian, di dalam, pada trachea terdapat percabangan antara ke kanan dan juga ke kiri. Dan itu yang dinamakan dengan bronchus, ke kanan dan ke kiri. Dan, di dalam bronchus terdapat juga bronchiolus, percabangan-percabangan, yang dinamakan bronchiolus. Dan, kemudian, terakhir, melalui alveolus, di mana alveolus ini terdapat pertukaran oksigen dan juga parboridiobone. Paham? Paham. Berlanjutnya, ya. Paham yang kedua, yaitu dalam mekanisme pernafasan pada manusia. Yang di mana, mekanisme pernafasan pada manusia itu terdapat dua mekanisme. Yang pertama, yaitu mekanisme pernafasan dada, dan yang kedua, pernafasan perut. Yang di mana, mekanisme pernafasan dada ini, organ-organ yang meliputi, yaitu otak antarusuk, otak perut, dan juga paru-paru. Dan yang kedua, mekanisme pernafasan dada. Yang di mana, organ-organ yang terliputi, yaitu ada diafragma, otak perut, dan juga paru-paru. Dan, kemudian yang ketiga, subame yang ketiga ini, yaitu kelainan. Kelainan yang terjadi pada sistem pernafasan pada manusia. Dalam sistem pernafasan pada manusia ini, juga terdapat kelainan-kelainan yang mengganggu dengan terjadi oleh beberapa faktor. Yang di mana faktor-faktor itu salah satunya untuk imun tubuh kita. Jadi, kelainan-kelainan itu, yaitu seperti film, penemunia, asma. Ada yang asma? Atau. Berhubungan. Sepertinya gak ya? Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Sebelum Ibu membagikan kelompok, dari sini, dari pertanyaan sini, dari pembahasan sini ada yang ingin ditanyakan? Atau yang? Oh iya. Benny, silahkan. Ini jangkau tadi tadi, Bu. Silahkan power yang masuk itu. Oksigen. Ya, itu oksigen fungsinya apa, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Fanny. Oksigen, fungsi oksigen. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Fanny? Saya, Bu. Ya, silahkan, Jin. Karena oksigen itu diperlukan seru tubuh dalam reaksi biopimia dan menghasilkan dan bisa terupakan adunnya oksigen, Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang lagi? Tidak ada ya, Bu. Jadi, fungsi oksigen itu merupakan proses reaksi biopimia yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi berupa Fanny. Kata di sini jelas, ini? Ya, jadi, sudah ini membagikan kelompok, silahkan untuk ikan penggunaan Fanny. Terima kasih. 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 Jadi ibu menghimpul kalian untuk selalu bangun pagi dan menghirup udara sedap di pagi hari Supaya menjaga keseimbangan ibu kalian Dan untuk materi minggu depan, kalian boleh berhasil tentang sebilang perangkatan yang ada di Dewan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh